Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Agni Widya Semara Pada video kali ini sebenarnya masih ada kelanjutan dari video sebelumnya yang saya beri judul Masyarakatnya malas, media masanya culas Bagi yang belum nonton, bisa ditonton ya video tersebut Nah, pada video kali ini saya sedikit mengambil pembahasan dari video sebelumnya yang menyatakan bahwa Sejumlah instansi mengeluhkan media masa yang cenderung menyukai pemberitaan yang mengandung sensasi ketimbang hal-hal yang mengedukasi masyarakat Salah satu yang mengeluhkan hal itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK KPK mengeluhkan media masa yang mendominasi pemberitaannya hanya sekitar kasus atau penangkapan dari tersangka-tersangka kasus korupsi Sementara proses sosialisasi maupun edukasi KPK kepada masyarakat terkait upaya pencegahan tidak pidana korupsi itu sendiri tidak atau kurang mendapat sorotan dari media masa Menyangkut hal itu, saya teringat pernah membaca di salah satu akun Twitter Dalam tweetnya, dia menyebutkan Sebelum Anda heran dengan serapan anggaran yang rendah, Anda harus paham dulu sistem pengadaan barang dan jasa yang berjenjang Agak-agak rumit dan lama Pun konsekuensi di belakangnya yang membuat banyak ASN, aparatur sipil negara, enggan jadi pejabat pengadaan Lalu, saya mengutip komentar dari akun tersebut Atau komentar dari tweet tersebut Sebenarnya bisa menggunakan penunjukan langsung asal kejadian ini dinyatakan keadaan kahar Cuma gitu, ujungnya ketika dunia sudah aman Pemahaman orang-orang pengadaan dan pemahaman orang-orang kepolisian dan kejaksaan bisa berbeda-beda Yang ujung-ujungnya lagi pejabat pengadaan yang kena Dari dua pernyataan ini, saya bisa sedikit menyimpulkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di banyak instansi pemerintah Merupakan hal yang belum sinkron antara instansi tersebut dengan kepolisian, kejaksaan, bahkan komisi pemberantasan korupsi itu sendiri Nah, saya juga sebagai jurnalis yang seringkali ditempatkan di gedung merah putih KPK Untuk menginformasikan terkait kasus-kasus korupsi yang terjadi Sebenarnya juga mengalami kesulitan Dalam menginformasikan kasus-kasus tersebut Karena sejujurnya saya tidak mendalami sejumlah kasus Bahkan semua kasus yang diusut oleh KPK Sehingga pemberitaannya pun hanya di permukaan Nah, apalagi ketika kasus-kasus tersebut masuk ke pengadilan tipikor Jakarta Jika dikaitkan dengan tweet yang saya sebutkan tadi Tidak mengherankan jika saksi maupun terdakwa Yang masuk ke pengadilan tipikor Jakarta Tetap berpegang teguh pada pendirian bahwa mereka telah menjalankan tugas Sesuai aturan yang berlaku Namun di sisi lain Tentu saja pengadilan tipikor Berdasarkan undang-undang menyatakan mereka melakukan tindak pidana korupsi Nah, inilah peran media masa sebenarnya Yang juga turut anggil dalam mengedukasi Bersama KPK mungkin bisa saling mengedukasi masyarakat berkait Apa saja yang masuk kategori tindak pidana korupsi itu sendiri Harus ada sinkronisasi antara semua pihak Sehingga tidak ada yang merasa terjebak, menjebak Ataupun menjebakkan diri Lalu, yang mirisnya lagi Ada satu komentar juga di tweet tersebut Saking ngerinya, sampai-sampai ada slogan Kalau jadi pejabat pengadaan itu Setengah kaki kita sudah ada di dalam penjara Ternyata, faktanya Di banyak instansi Orang-orang takut untuk menjadi pejabat pengadaan Karena risiko yang harus dihadapi sangat berat Padahal belum tentu mereka benar melakukan tindakan tersebut Bahkan, saya pernah punya pengalaman saat Meliput sidang di pengadilan tipikor Jakarta Ada seorang saksi yang sampai menangis Mencurahkan isi hati kepada majelis hakim Menyatakan bahwa Sejak dirinya dinyatakan sebagai saksi Kasus tindak pidana korupsi Namanya sudah tercoreng Di antara kolega, klien, bahkan keluarga dan senak saudara Tentu berat baginya Membersihkan namanya Karena ia hanya sebagai saksi yang tidak pernah dijebloskan ke penjara Sedangkan Setelah menjadi saksi Ia harus kembali bergulat dengan Kegiatan dia sebelumnya Atau bisnisnya sebelumnya Kembali ke perusahaan Menjalankan perusahaannya Namun Mungkin saja kolega atau kliennya Telah pergi Karena kehilangan kepercayaan Takut nantinya Klien atau kolega tersebut Bisa jadi terseret juga Di kasus korupsi lainnya Nah, itulah Mengapa Peran media massa seharusnya Bisa lebih netral Dalam menginformasikan sesuatu Sehingga tidak menjadi Pembuat isu baru di tengah kasus yang ada Miris mengetahui kenyataan bahwa Media massa berperan penting Berperan besar Dalam Kasus-kasus macam ini Namun Sepertinya media massa Seringkali menempatkan diri Sebagai Pihak yang Bisa mengeksekusi Atau menjustifikasi Padahal Hakikatnya Jurnalis adalah Pihak yang mengumpulkan Informasi Sebanyak-banyaknya Dari semua pihak Tidak hanya Sebelah pihak Untuk diinformasikan Kepada masyarakat Media massa Hanya sebagai Fasilitator Untuk masyarakat Mendapatkan informasi Yang terjamin Validitasnya Bukan Lantas Mengambil peran Sebagai investigator Atau bahkan Sebagai hakim Yang bisa Merusak reputasi Seseorang Mungkin saya terkesan So tahu Atau Mengguruhi Pihak-pihak tertentu Namun Itu kenyataan Yang saya hadapi Di lapangan Ya Demikian tadi Mungkin sedikit Curan hati Dari saya Yang selama ini Agak kebingungan Ketika harus Menginformasikan Berita-berita Terkait kasus Tindak pidana korupsi Karena sesungguhnya Saya tidak terlalu paham Kasus-kasus yang Terjadi Di banyak instansi Di Indonesia Namun Saya tetap Harus bertugas Menginformasikan Yang saya lihat Di permukaan Dan itu sebenarnya Beban moral Buat saya Bahwa saya Kurang mengedukasi Masyarakat Tentang Apa sih sebenarnya Tindak pidana korupsi Itu sendiri Malah Saya merasa bersalah Dengan Ketika saya terlalu banyak Memberitakan Kasus-kasus korupsi Membuat Negara saya Di mata dunia Sebagai Sarang koruptor Dan itu Jadi citra buruk Bagi negara saya sendiri Itu cukup Beban yang berat Bagi saya Ketika harus Memberitakan Kasus-kasus Yang terjadi Yang menjerat Kejabat negara Di negeri ini Oke Cukup sekian Untuk video kali ini Kalau mau tahu Cerita-cerita pengalaman Ikutan saya lainnya Bisa di klik Channel youtube saya ini Saya sudah punya banyak Video-video lainnya Untuk disaksikan Sampai jumpa Di video lainnya Tentang cerita pengalaman Liputan saya Salam Selamat menikmati